Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian Saya berharap di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat Penuh sukacita dan selalu bergairah dalam Tuhan Yesus Kristus Walaupun ada yang dalam keadaan sedih atau mengalami duka cita Kita percaya dengan iman Semuanya dapat terlewatkan atas perkenanan Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita melakukan aktivitas kita Mari kita membaca firman Tuhan serta merenungkannya dalam rehat edisi hari Rabu 22 Juni tahun 2022 Terdapat dalam dua raja-raja 9 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37 Sebelum kita membacanya mari kita berdoa Allah Bapak dan penjalan surga Allah yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus Allah yang agung, Allah yang hebat, Allah yang sungguh luar biasa dalam membentuk hidup kami Terima kasih buat anugerah yang luar biasa Tuhan Kau boleh perkenankan kami untuk bangun, menghirup udara segar, untuk membaca firmanmu Berkati kiranya Allah Ruh Kudus memberi kami hikmat, petunjuk dalam perenungan firmanmu pada pagi hari ini Tuhan Mendo syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Yang berdoa Amin Dua raja-raja Pasal 9 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37 Dengan judul Isabel dibunuh Ayat yang ke-30 Sampailah Yehu ke Israel ketika Isabel mendengar itu Ia mencalak matanya Dihiasinya lah kepalanya Lalu menjenguk dari jendela Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang Berserulah Isabel Bagaimana? Selamatkah Simri Pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya Melihat ke jendela Dan berkata Siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika dua orang Dua tiga orang pegawai Istana menjenguk kepadanya Ia berseru Jatuhkanlah dia Mereka menjatuhkan dia Sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda Mayatnya pun terinjak-injak Yehu masuk ke dalam Lalu makan dan minum Kemudian ia berkata Baiklah Urus mayat orang yang terkutuk itu Dan kuburkanlah Dia Sebab Ia Memang anak raja Mereka pergi untuk menguburkannya Tetapi mereka tidak mencumpai mayatnya Hanya kepala dan Kedua kaki Dan kedua telapak tangannya Mereka kembali Memberitahkannya kepada Yehu Lalu ia berkata Memang begitulah firman Tuhan yang Diucapkannya Dengan perantaraan hambanya Elia Orang Tisbe itu Di kebun di luar Israel Akan dimakan anjing Daging Isabel Mereka yang ke-37 Mereka Mereka Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel Seperti pupuk di ladang Sehingga Tidak ada orang yang dapat berkata Inilah Isabel Bapak ibu serta Rekan-rekan yang saya kasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Tema renungan pada hari ini Adalah Tuhan akan membalas Ada ungkapan yang mengatakan Bahwa Pembalasan lebih kejam Daripada pembunuhan Kira-kira Hal itulah yang bisa dikatakan Terhadap Isabel Perempuan yang terkenal Sangat kecih Dalam sejarah Kerajaan Israel Dia menjadi penguasa Dari Israel Dan pernah membunuh Nabi-nabi Tuhan Itu kita bisa dilihat Dalam 1 Raja-Raja 18 Ayat yang ke-4 Sebagai akibat Dari kejahatannya Tuhan mengangkat Ihu Untuk menjadi raja Atas Israel Untuk bermaksud Menghentikan kejahatan Bahkan Untuk membalas Kejahatan Isabel Yehu melaksanakan Amanat Tuhan Dengan mengatakan Beginilah firman Tuhan Ala Israel Telah ku urapi Engkau menjadi raja Atas umat Tuhan Yaitu orang Israel Maka engkau akan Membunuh keluarga Tuhanmu Ahab Dan dengan demikian Aku membalaskan Kepada Isabel Darah hamba-hambaku Nabi-nabi itu Bahkan Darah semua hamba Tuhan Dan segenap Keluarga Ahab Akan binasa Dan aku Akan melenyapkan Daripada Ahab Setiap orang Laki-laki Baik yang tinggi Maupun yang rendah Kedudukannya di Israel Bisa dilihat Dalam 2 Raja 9 Ayat yang ke-6 Sampai dengan Ayat yang ke-8 Dimana Di tangan Yehu Isabel harus mati Sebagai konsekuensi Dari kejahatan Tindakan Allah Adalah tindakan Keadilan Tuhan yang berdaulat Tidak akan membiarkan Kejahatan terus Melanda umatnya Cepat Atau lambat Hukuman Tuhan Akan terjadi Kematian Yeh Sebel Sungguh Sangat mengerihkan Itulah Akibat Atau Sekuensi Dari kejahatan Yang dia berbuat Untuk itu Pesan firman Tuhan Bagi kita Ialah Kita harus Hentikan Perilaku Jahat Yang masih sering Kita lakukan Jauhkan diri Dari ambisi Pribadi Jangan menindas Orang lain Jauhkan penyembah Penyembahan Berhala Takutlah Kepada Tuhan Dan dengan Penuh sukacita Kita lakukan Perintahnya Amin Bapak Ibu Serta Rekan-rekan Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Demikianlah Renungan Rehat Pada Hari Rabu Ini Sebelum Kita tutup Mari kita Berdoa Kita berdoa Untuk minta Kekuatan Dalam melakukan Aktivitas Di pagi hari Kita berdoa Kembali Kami menghadap Tata hadirat Muya Allah Allah yang penuh Dengan Karunia Yang penuh Rahmat Penuh Kasih Karunia Yang melayakan Kami Sampai hari ini Terima kasih Buat firman Yang boleh kami Dengarkan Yang boleh kami Renungkan Kiranya Dengan pertolongan Allah Ruh Kudus Kami dapat Mempraktikkannya Menyebarkannya Kepada orang lain Amba Berdoa Tuhan Buat Segenap Jumat Bethlehem Dalam pekerjaan Masing-masing Dalam studi Dan sekolah Mereka Tuhan Kiranya Memberikan Hikmat Kebijaksanaan Kesabaran Bahkan ketekunan Dalam Lakukan Aktivitas Mereka Berdoa Juga Tuhan Buat Pak Pendeta Sekeluarga Dalam Pelayanannya Tuhan Berkati Kiranya Pak Pendeta Dan sekeluarga Dalam Keadaan Sehat Dan dalam Melayani Jemaat Dengan penuh Semangat Berdoa Juga Buat Pengurus Dari Majelis Pengurus OIG Kiranya Tuhan Memakai Setiap Pengurus OIG Dan Bapak Ibu Majelis Untuk Bisa Melayani Dengan Sepenuh Hati Melayani Jemaat Tuhan Dengan Kasih Karunia Anak-anak Muda Tuhan Di Jemaat Bethlehem Maupun Di Kota Tarakan Tuhan Pakai Kami Sehingga Kami Boleh Dapat Memberitakan Injil Kebenaran Kepada Mereka Yang Percaya Dimanapun Dan Kapanpun Alarokudus Yang Mengurapi Lidah Kami Dan Pikiran Kami Dalam Menyampaikan Pemwartaan Injil Kebenaran Berkati Setiap Rancangan Rancangan Apa Yang Kami Susun Tuhan Dalam Masa Depan Tuhan Berkati Kami Serahkan Sepenuh Dalam Tahan Kasih Tuhan Rancangan Rancangan Kami Biarlah Semua Terjadi Atas Gandak Bebab Inilah Doa Syukur Kami Permohonan Kami Yang Kami Bawa Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Ucap Syukur Haleluya Amin Kami Doa Sampai 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 Sampai